Pemirsa, hampir sepekan korban penculikan anak di berusia 4 tahun yang diduga diculik seorang pria di kota Cilegon, Banten belum juga ditemukan. Ya Pemirsa, hingga kini pihak kepolisian terus memburu pelaku yang mengaku saudara orang tuanya. Berbagai upaya dilakukan Nirayana Syahrupina dan Aryan Syahrudin untuk menemukan anak perempuannya yang diculik. Poster yang berisikan foto dan ciri-ciri anaknya bernama Adriana Syafitri yang masih berusia 4 tahun disebak. Selain itu, orang tua korban penculikan juga menempelkan foto terduga pelaku penculikan. Adriana diculik saat pelaku menghampiri korban di Jombang, Jemara, Kejamatan Jombang, Wetan, Cilegon, Banten. Pelaku mengaku saudara ibu korban, bahkan pelaku juga sempat berbincang-bincang dengan ayah korban. Saat ayah korban berangkat bekerja, pelaku pun membawa korban bersama kakaknya pergi ke pusat perbelanjaan. Setelah tiba di mal, kakak korban diminta pelaku untuk menjemput ibunya. Itulah terakhir kali Adriana terlihat. Pihak kepolisian terus memburu pelaku yang telah diketahui identitasnya. Pelaku sempat dicari di wilayah Tanggerang dan Lampung. Diduga pelaku berpindah-pindah daerah untuk menghindari pengejaran polisi. Di awal pelaporan, kerja keras dari penyidik telah mengidentifikasi mulai dari saksi-saksi, kemudian terutama saksi yang ada di Wartek dan PKP lainnya, serta menganalisa CCTV. Dari awal kita sudah mengenali dan memprofiling pelaku ini. Jadi kita sudah paham siapa pelaku. Anak kedua dari Aryansah Rudin dilaporkan hilang sejak Senin 2 Januari 2023 lalu, usai diajak pergi ke sebuah pusat perbelanjaan oleh pelaku. Belum diketahui apa motif penculikan. Orang tua korban berharap anaknya segera ditemukan. Apalagi saat diculik Adriana dalam keadaan sakit.